Ya saudara, persekap pekalongan lolos ke babak selanjutnya perkhawatatan Liga 3 Jawa Tengah PSSI setelah poin yang didapatkan ya tak bisa dikejar tim lain yang segrup. Persekap akan menghadapi tuan rumah PSIP Pemalang pada pertandingan terakhir. Persekap pekalongan lolos ke 10 besar Liga 3 zona Jawa Tengah selama bermain imbang dengan tuan rumah PSIP Pemalang. Meski kedua tim dipastikan lolos, namun keduanya menyajikan pertandingan saling menyerang. Persekap lolos dengan poin 8, sementara PSIP Pemalang mengumpulkan 10 poin. Lolosnya persekap diapresiasi ketua umumnya, Candre Saputra. Persekap kini menyiapkan tim untuk menghadapi babak 10 besar Liga 3 Jawa Tengah, termasuk menyiapkan stadion apabila ditunjuk sebagai tuan rumah. Kalau tuan rumah nanti kita akan mengajukan, tapi kita koordinasi dulu dengan Pemkap, Bapak dan Pekalongan, karena tentu untuk menjadi tuan rumah mempunyai kewajiban yang besar, yaitu dari keamanan lapangan perlu direnof juga, sehingga dengan sisa waktu yang ada ini masih bisa keburu nggak, terutama di ruang ganti itu. Ini merupakan PR jangka pendek yang harus segera dibenahi. Target persekap pekalongan sendiri bisa lolos ke Liga 2 Nasional. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan